B, Udayana, sebentar. All right. Bisa kelihatan screen saya? Bisa. Bisa. Bisa, oke. Tapi di sini saya agak enggak bisa. Jadi begini, saya di sini akan menyampaikan materi manajemen sedimen dan substrat dasar kolam. Kemudian perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pandey tadi, sebelumnya saya lulus sebagai sarjana pergantian di UGM. Kemudian saya melanjutkan kuliah satu kampus dengan Pak Pandey, juga dengan major yang sama yaitu soil science. Dan sebelum menjadi dosen di Universitas Brawijaya, saya sempat bekerja menjadi dosen luar biasa di Fakultas Pertanian di UGM, lalu menjadi staff di salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa di Jakarta. Dan baru tahun lalu saya join dengan Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan UB. Di sini alamat korespondensi saya. Silahkan nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ada penelitian dan lain sebagainya, bisa mengirimkan email ke alamat email, official email saya ini. Oke. Sebelum kita mulai tentang manajemen dasar kolam ini, yang perlu saya sampaikan di awal ini adalah why soil is important for the aquaculture. Umumnya, karena kita seringkali melakukan budidaya ikan itu pasti di perairan, maka penelitian-penelitian cenderung fokus kepada airnya, kualitas airnya, manajemen airnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas air untuk budidaya perikanan. Padahal dasar kolam atau tempat kolam tersebut, yaitu tanah, itu juga memiliki sifat-sifat yang penting untuk diketahui, karena sebetulnya apa yang terjadi di air itu adalah salah satu pengaruh dari sifat-sifat tanah atau kondisi tanah yang ada di bawahnya. Kemudian, kenapa kok bisa tanah itu berpengaruh? Jadi, tanah ini, dasar kolam yang berasal dari tanah ini, dia itu menyimpan banyak-banyak substrat atau sedimen terkumpul di bawahnya, termasuk juga fesis ikan, sisa pakan, dan proses-proses dekomposisi tanah sebelumnya, melakukan dan biologi berpengaruh kemudian kepada kualitas air dalam menyediakan nutrisi-nutrisi untuk plankton, untuk produsen pertama atau rantai makanan pertama bagi ikan itu sendiri, sehingga kenapa kok tanah itu penting untuk dipelajari. Kemudian, untuk tanah, kolam tanah, ada ada beberapa jenisnya, ada yang secara alami terbentuk, seperti di daerah aliran sungai, atau mungkin di tanggul saat kita memang sudah ada aliran sungai yang bermuara, kemudian kita membuat tanggul seperti waduk, seperti itu, dan ada yang memang kolam tanah yang harus kita buat sendiri, kita gali, kita keruk tanahnya. Nah, masalahnya kolam yang alami ini tidak mendapatkan pupuk, pakan, ataupun perlakuan manajemen lainnya seperti kolam buatan. Tetapi, di lain sisi, kolam buatan ini juga seperti yang Anda lihat di sini, ada di sini di sebelah kanan, ada profil tanah. Tanah itu sebetulnya ada berlapis-lapis. Nah, saat kita membuat atau mengeruk kolam, akhirnya tanah yang paling subur di atas ini terbuang. Nah, akhirnya yang menjadi dasar kolam yang seharusnya itu subur, akhirnya tidak subur. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan kolam alami dan kolam buatan. sebelum kita masuk ke dalamnya, ini saya ingin sedikit menceritakan tentang asal-usul bagaimana tanah itu terbentuk. Jadi, ini mungkin bisa saya misalkan seperti kayak kita mencari pasangan ya. Pertama, kita harus tahu asal-usulnya dulu, kemudian nanti kita harus tahu sifat-sifatnya bagaimana, cocok apa enggak sama kita, atau adakah sifat yang... ...saat kita mulai menjalin orang tersebut, kita membuat manajemen yang baik dalam dalam hubungan itu. Nah, seperti inilah yang bisa saya analogikan dari manajemen dasar kolam ini. Sehingga yang perlu pertama kita perhatikan adalah asal-usul dari tanah itu. Proses pembentukan tanah. Bisa saya ceritakan bahwa tanah itu terbentuk, awal mulanya adalah dari batuan. Batuan induk namanya. Seperti ini, batuan induk. Awalnya dari batu, lalu kemudian iklim setiap daerah kan berbeda. Ada hujan, ada intensitas matahari yang tinggi, dan mungkin kalau di daerah subtropis ada musim dingin, kemudian freezing, dan lain sebagainya. Iklim tersebut akhirnya memecah batuan-batuan ini menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, saat dia membuat terpecah menjadi partikel yang lebih kecil ini, lalu kemudian mulailah tumbuh tanaman-tanaman perintis. Air dan udara masuk ke dalam pori-pori partikel-partikel tanah itu, memberikan ruang kepada organisme-organisme di dalam tanah untuk merombak sisa-sisa tanaman yang mungkin sudah mati, hewan mungkin yang sudah mati, kemudian mungkin jasad-jasad manusia yang ada di atas tanah pun begitu, kemudian dirombak. Nah, perombakan ini akhirnya menyediakan unsur-unsur hara di dalam tanah ini. Kemudian, seiring dengan waktu, entah itu puluhan tahun, ribuan, ataupun ratusan tahun, akhirnya terbentuklah lapisan-lapisan tanah yang saat ini kita rasakan, yang kita lihat saat ini. Oleh karena itu tidak berbentuk batuan, tetapi tanah. Nah, sehingga para soil scientist itu membuat suatu rumus untuk memudahkan kita untuk mengingat faktor-faktor pembentuk tanah, yaitu soil sama dengan faktor p, p ini adalah parent material atau bahan induk, atau batuan induk, kemudian c ini climate, kemudian r ini relief. Relief ini dapat diartikan seperti ini. Saat tanah yang ada di dataran yang lebih tinggi, dengan dataran yang lebih rendah, atau yang ada di lereng, dengan tanah yang mungkin datar, literally datar seperti ini, itu akan berbeda proses pembentukan, proses perombakannya. Kemudian ada O, organism, itu yang saya sebutkan tadi, ada mikroorganisme di dalam tanah, ada juga jasad-jasad yang lain, seperti dari tumbuhan, hewan, ataupun dari manusia. Kemudian ada T atau time, yaitu waktu sampai terbentuknya tanah di dataran di bumi ini berbeda, seperti di global soil map ini. Tanah yang ada di Indonesia, dengan tanah yang ada di negara lain, terutama di atas sulupis, akan sangat berbeda. Bahkan, di Indonesia pun, karena kita di wilayah tropis, antara, misal Pulau Jawa pun, antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu akan jauh berbeda. Karena faktor iklim tersebut. Tetapi, yang bisa dapat saya tekankan di sini, walaupun jenis tanah berbeda di seluruh dataran, setiap tanah itu pasti memiliki empat soil particles, yaitu di sini ada sand, silk, clay, dan organic matter. Perlu diperhatikan di sini, saya menggunakan sand di sini, karena saat diartikan dalam bahasa Indonesia, nanti agak berbeda. jadi sand itu memiliki ukuran partikel yang paling besar, dibandingkan silk, clay, ataupun organic matter. Perlu diingat-ingat, clay di sini memiliki ukuran partikel yang paling kecil. Nah, saat mereka tercampur di dalam tanah, ada tanah-tanah yang memiliki clay yang lebih banyak, atau sand yang lebih banyak. Nah, saat mereka tercampur ini, mereka dapat menentukan warna tanah yang dominan yang mana, tekstur tanahnya seperti apa, dan storage capacity atau kapasitas penyimpanannya untuk menyediakan nutrisi di dalam tanah itu seperti apa. Lalu, oke, setelah kita mengetahui asal-usulnya, kita masuk ke dalam sifat-sifatnya itu seperti apa, sifat-sifat tanah itu bagaimana. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, jenis tanah itu berbeda-beda, sehingga sifatnya pun juga berbeda-beda. Tapi, sifat seperti apakah yang perlu kita perhatikan untuk manajemen kolam ini? Yang pertama adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah ini bagaimana kita mengetahuinya, ada yang disebut dengan metode kualitatis, bisa langsung di lapangan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Nah, untuk mungkin nanti kalau seandainya teman-teman mahasiswa Udayana ingin melihat runtutan bagaimana cara melakukan, mengecek tekstur tanah dengan metode kualitatif ini, silakan bisa masuk ke website Praktikum Ilmu Tanah Akuakultur yang kami miliki di Brodi kami. Selain itu, ada juga yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan metode pipet, di mana kita harus melakukannya di laboratorium, sehingga kita dapat mengetahui prosentase dari setiap partikel tanah, clay-nya berapa, selutnya berapa, sen-nya berapa, lalu kemudian kita masukkan ke dalam segitiga tekstur tanah ini. Nah, tekstur tanah ini nantinya berpengaruh pada apa sih? Yang jelas tekstur tanah ini nanti akan berpengaruh pada porositas. Apakah tanah itu nanti mudah menyimpan air? Atau dia akan gampang bocor? Kemudian sifat-sifat kimia yang dipengaruhi oleh tekstur tanah itu, bagaimana dia menyediakan nutrisi untuk mikroorganisme, bagaimana dia menyediakan nutrisi untuk bisa ditukarkan dengan air yang ada di dalam kolam untuk memberi makan pelangton-pelangton yang ada. Lalu, oke, di sini ada sedikit gambaran tentang bagaimana jenis-jenis partikel tanah tersebut. Kemudian di sini pun ada ukuran setiap partikel tanah. Di sini mungkin bisa saya singgung bahwa karena clay ini memiliki ukuran partikel yang kecil, sehingga bisa kita misalkan seperti ini. Sand partikel itu mungkin seperti bola basket, kemudian clay partikel itu seperti bola pingpong. Saat kita masukkan ke dalam suatu wadah, kita masukkan misal ke dalam box seperti itu, bisa dibayangkan bahwa dengan bola basket yang lebih besar, dia akan banyak rongga-rongga, akhirnya tidak tertutup sempurna. Sedangkan bola pingpong yang kecil, banyak menuntuk rongga-rongga yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, oleh karena itu, clay dengan ukuran partikel yang kecil ini memiliki surface area atau luas permukaan yang lebih lebar dibandingkan partikel tanah yang lain. Nah, efeknya apa kalau dia punya luas permukaan yang lebih lebar? Dia memiliki tempat untuk di mana ion-ion negatif itu menempel. Nah, ini nanti akan dijelaskan di sifat yang selanjutnya. Untuk kolam, sebaiknya, yang seperti apakah, yang tekstur seperti apakah yang diperlukan? Yang jelas dengan jumlah partikel clay-nya yang lebih banyak. Tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit, dia akan susah untuk dibentuk tanggul dan akan lebih mudah untuk rembes airnya. Tetapi kalau terlalu lihat atau terlalu kompak, terlalu banyak clay-nya, akhirnya akan lebih susah untuk sifat-sifat kimia dan biologi untuk menyediakan unsur hara kepada pelangton dan ikan-ikan ini akhirnya akan lebih susah. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian, diperlukan kira-kira 30-40% clay partikel yang bagus, yang ideal untuk membuat kolam tanah. sifat yang selanjutnya. Tadi sebelumnya ada tekstur tanah, kemudian sifat yang selanjutnya adalah tekstur tanah. Tekstur tanah ini apa bedanya dengan, struktur tanah ini apa bedanya dengan tekstur tanah? Struktur tanah ini lebih ke tingkat kelonggaran antara partikel tanah. Kalau tekstur tanah tadi kan ada, mungkin ada yang sandy atau ada yang clay-ly, mana yang lebih besar. Saat dia memiliki tekstur tanah yang sandy atau yang pasiran, maka struktur tanahnya itu disebut dengan struktur tanah, struktur dengan butir tunggal, karena butirannya lebih besar dan sifat konsistensinya akan lepas-lepas. Sedangkan untuk struktur tanah dengan lebih banyak teksturnya yang lebih banyak dengan clay, maka strukturnya akan menggumpal dengan konsistensinya nanti kalau kering, dia itu teguh, teguh itu maksudnya compact, tapi kalau basah, dia akan plastis. Kemudian, struktur tanah ini, sebentar. Oke. Oke, kemudian struktur tanah ini akan berpengaruh kepada porositas tanah. Apa yang disebut porositas tanah? Nah, di dalam tanah ini ada yang disebut pori makro dan mikro. Pori makro itu biasanya isinya ada, diisi oleh udara, sedangkan mikro itu diisi oleh air. Nah, seperti ilustrasi di sini, porositas yang tinggi adalah yang paling kanan ini. Dia akan lebih mudah, air akan sangat lebih mudah dengan padat tanah-tanah yang memiliki yang sangat mudah seperti ini. kemudian ada tanah yang porositasnya yang cukup padat, tapi masih ada pori-pori kecil dan pori-pori besar di sini. Dan ada lagi tanah yang memiliki no pore space, tidak ada pori-pori sama sekali. ini biasanya adalah tanah-tanah clay. Nah, di sini bisa dilihat di segitiga tekstur ini, mana yang lebih banyak clay atau silp atau sennya. lalu sifat yang selanjutnya adalah book density atau berat volume. Nah, berat volume ini merupakan kerapatan bongkah, perbandingan kerapatan dari bongkahan tanah itu dengan volume tanah, volume bongkah, volume porinya, volume padatannya dan volume pori-porinya. Itu yang disebut dengan berat volume atau sering disebut dengan BV. Nah, saat kita memiliki tanah dengan porositas yang tinggi, yang dia lebih mudah masuk, air akan masuk dan lepas, itu biasanya struktur tanahnya longgar dan BV-nya itu tinggi. Tetapi, saat porositasnya rendah, seperti clay, dia pori-porinya sangat kecil, sehingga tanah itu memiliki struktur mampat dan BV-nya rendah. Disitulah hubungannya. Kadang beberapa soil scientist itu hanya perlu mengukur book density atau berat volume ini untuk menentukan apakah si tanah ini porositasnya tinggi atau rendah dan strukturnya seperti apa. Kemudian, ada book density, ada book density, ada partikel density. Nah, partikel density ini adalah berat jenis tanah, yaitu kerapatan dari butir tanahnya itu sendiri. Nah, di sini lebih fokus kepada butiran-butirannya, bukan kepada pori-pori tanahnya itu. Sehingga, kita lebih fokus kepada jenis tanah mineral apa yang ada di tanah ini. Saat suatu tanah memiliki mineral yang lebih banyak, maka dia bejenya atau berat jenisnya akan lebih tinggi daripada tanah-tanah yang memiliki bahan organik yang besar. Tanah-tanah organik ini mungkin bisa dibayangkan seperti tanah gambut. Nah, bahan organiknya tinggi sehingga dia memiliki partikel density atau berat jenis yang rendah. Lalu, sifat yang selanjutnya adalah bahan organik tanah. Ini termasuk dalam sifat kimia tanah. Nah, apa itu bahan organik tanah? Bahan organik tanah itu sebetulnya semua makhluk hidup yang ada di atas tanah ini. Baik itu mungkin mikrobanya atau bakteri yang ada di dalamnya, cacing, akar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sudah mati, maksudnya kayak hewan-hewan, jasad-jasad hewan yang sudah mati. Dan ada juga yang sudah terdekomposisi sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan bahan organik tanah. Bahan organik tanah ini saat dia proses dekomposisi seperti ini, dia akan menyediakan unsur-unsur hara yang didapat dari jasad-jasad yang sudah mati itu. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan pemupukan menggunakan pupuk kandang. Itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk menyediakan unsur-unsur hara alami dari pupuk kandang yang berasal dari jasad hidup, instead of kita mengambil unsur hara dari pupuk buatan. Lalu sifat yang selanjutnya adalah pH. Nah, ini pH tanah ini nantinya akan juga berpengaruh kepada pH air kolam. Nah, pH tanah ini sebetulnya cara mainnya seperti apa sih? pH tanah ini sebetulnya ada yang dipengaruhi oleh bahan induk tanah. Jadi, tanah-tanah yang memiliki bahan induk atau batuan induk dari kapur, biasanya dia pH-nya itu tinggi, basah. Sedangkan ada tanah-tanah yang memiliki memang batuan induk yang banyak dengan iron atau aluminium, dia menjadi pH-nya akan lebih rendah. Kemudian masalah iklim juga. Daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan intensitas cahaya matahari yang tinggi memiliki pH yang biasanya cenderung rendah. Nah, bahan organik ini menyediakan ion H+, yang kemudian dapat meningkatkan pH tanah. Serta ada perlakuan manusia dengan pemupukan atau dengan pengapuran tersebut. Nah, fungsi pH ini adalah saat tanah itu memiliki pH yang netral, dia akan memberikan tempat yang nyaman untuk mikroorganisme untuk bekerja, untuk mendekompos bahan-bahan organik yang tersedia yang ada di dalam tanah. Sehingga saat dia mulai menukarkan atau mempengaruhi air yang ada di atasnya, dia memberikan pengaruh yang netral juga. Saat semua kondisinya netral, saat semua kondisinya nyaman, maka penyediaan unsur hara untuk organisme-organisme lain yang ada di atas tanah, entah itu plankton, entah itu mungkin larva-larva yang kecil, itu akan lebih mudah juga. Kemudian, masalah kapasitas penyimpanan yang saya sebutkan di slide awal tadi, storage capacity ini atau kapasitas penyimpanan ini digunakan untuk unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, unsur-unsur hara itu seperti natrium, potasium, kalsium, dan lain sebagainya, itu membutuhkan tempat untuk menyimpan. Nah, tempatnya ini adalah di permukaan dari clay itu tadi. Nah, perlu diingat bahwa luas permukaan dengan ukuran partikel itu berbeda, seperti saya yang sudah jelaskan tadi. Semakin kecil partikel, maka semakin besar luas permukaan. Lalu kemudian apa itu nutris kemikal? Nutris kemikal itu ada kalsium, magnesium, potasium, dan amonium. Nah, seperti yang Anda perhatikan di sini, semuanya memiliki muatan positif. Nah, muatan positif ini kita sebut dengan kation. Lalu, mereka itu awalnya adanya di, ini semisal tangan saya ini adalah clay atau partikel tanah. Nah, mereka ada di sekelilingnya, di larutan tanah yang ada di sekeliling partikel itu, partikel tanah tersebut. Lalu, karena clay partikelnya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dia permukaannya bermuatan negatif. Nah, nutrisi-nutrisi ini bermuatan positif. Basic chemistry, saat positif ketemu negatif, mereka akan bergabung. Nah, akhirnya mereka akan attach di permukaan clay partikel ini. Lalu, apa yang disebut dengan kapasitas tukar kation, salah satu sifat kimia dari tanah ini, atau kation exchange capacity ini adalah saat di clay ini, banyak ion-ion positif nutrisi-nutrisi yang ada di permukaannya tertukar dengan kation-kation yang ada di larutan tanah yang ada di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan pertukaran kation. Nah, kapasitas pertukaran kation ini adalah kemampuan atau jumlah dari kation-kation yang tertukar di dalam tanah. Nah, fungsinya apa kation-kation kok bisa tertukar seperti ini? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kation-kation ini adalah unsur-unsur hara dari tanah. Nah, saat dia tertukar, akhirnya dia dapat menyediakan unsur hara di tanah. Saat dia dapat menyediakan unsur hara di tanah, akhirnya dia menyumbangkan ke air yang ada di atasnya. Kemudian digunakan oleh pelangton-pelangton itu, diserap sebagai unsur hara, dibantu dengan sinar matahari, kemudian mereka melakukan fotosintesis dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bisa menghasilkan energi yang kemudian mereka dapat dikonsumsi oleh rantai makanan yang kedua, atau ikan, atau mungkin juga larva. Akhirnya proses rantai makanan di dalam kolam ini akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut unsur hara, nitrogen. Nitrogen ini seperti kita ketahui merupakan unsur makro terbesar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, karena merupakan penyusung asam amino, protein, dan pertumbuhan sel. Nah, nitrogen ini dapat dari, kita bisa mendapatkan dari atmosfer, kalau seandainya di tanah secara alami mungkin bisa dari perombakan, dari leguminasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di kolam, nitrogen ini bisa kita dapatkan selain dari pupuk, atau mungkin dari atmosfer, juga dari hasil eksersi ikan, atau mungkin sisa-sisa dari pakan. Nah, kemudian mereka menambahkan unsur nitrogen di dalam tanah. Kemudian di dalam tanah nanti, atau di dalam airnya nanti, ada mikroba untuk melakukan nitrifikasi, sehingga menyediakan nitrat. Nitrat ini kemudian nanti bisa kembali lagi ke udara, atau mungkin bisa dikonsumsi, atau bisa diserap oleh tanaman-tanaman air yang ada di sekitarnya. Lalu, kita masuk ke manajemennya nih, setelah kita sudah tahu sifat-sifatnya bagaimana, asal-usulnya seperti apa, kita masuk ke manajemennya. Nah, manajemen kolam itu, ini saya mengambil dari literatur buku milik Boyd tahun 2002. Di situ dia menyebutkan ada delapan soil treatment untuk aquaculture. Ada pengapuran, pengeringan, pembajakan, disinfektan, sediment removal, pemupukan, bottom racking, dan probiotic. Nah, ini sebetulnya yang mana duluan, karena kan masih acak-acakan di sini. Sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah, di saat kita sudah selesai satu musim tanam, maksudnya kita sudah selesai satu kali panen, kemudian kita akan melanjutkan dengan musim tanam yang selanjutnya, atau budidaya dengan ikan yang selanjutnya, itu dibutuhkan jeda waktu, atau biasanya kami sebut dengan waktu beroh, untuk agar tanah-tanah ini bernafas. Karena saat tanah-tanah ini diairi, selama beberapa bulan ini kondisinya kan berarti anaerob, seringnya anaerob, bisa juga aerob, tapi seringnya anaerob. Nah, dia butuh waktu untuk kembali bernafas. Kenapa? Karena organisme-organisme di dalam tanah ini, ada sebagian yang membutuhkan oksigen untuk melakukan dekomposisi. sehingga diperlukan pengeringan, yang pertama pengeringan, kemudian pembajakan tanah, nantinya dia akan ditiling, maksudnya yang tanah yang di bawah akan dinaikkan lagi ke atas, kemudian nanti kita bisa dapat membersihkan sedimen. Sedimen-sedimen ini biasanya berasal dari erosi-erosi dari pinggir-pinggir kolam, atau mungkin masuk dari aliran sungai masuk ke dalamnya, atau bisa jadi juga dari ekspresi dari ikan itu sendiri. Kemudian kita lakukan pengapuran, pemupukan, dan lain sebagainya. Kita mulai mungkin dengan pengapuran terlebih dahulu. Pengapuran ini fungsinya adalah untuk menetralis pH yang ada di sana. Seperti yang sudah saya cakap tadi, fungsi-fungsi pH itu seperti apa. Saat pH-nya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, akhirnya kondisinya tidak nyaman untuk organisme, entah itu mikroorganismenya sendiri atau untuk ikannya. Ini akhirnya akan menurunkan produksi, sehingga liming ini atau pengapuran ini sangat diperlukan di antara musim tanam ini agar pH tanahnya kembali menjadi normal atau netral. Selain itu, pengapuran ini pun juga berfungsi sebagai disinfektan. Bisa jadi ada mungkin penyakit atau jamur atau bakteri yang lain. Nah, dengan pengapuran ini kemudian meningkatkan pH-nya menjadi netral, bisa membuat salah satu usaha untuk mendisinfektankan kolam tanah kita ini. Kemudian, di sini, di dalam buku Boyd ini, dijelaskan bahwa terdapat dua cara pengukuran pH tanah. Ada yang dengan alkalinity, ada yang dengan pH. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah rekomendasi kapur yang digunakan dalam kilogram per hektare kolamnya, per hektare tanahnya. Nah, menurut Boyd, kadang pengukuran alkalinitas dan pH kita berbeda. Nah, misal alkalinitas kita berada di 15 miligram per liter. Tetapi pas saat diukur dengan pH, kita hanya dapat 5. Nah, ini kan sudah berbeda. Rekomendasinya 2.500 dengan 2.000. Boyd menyarankan di dalam bukunya untuk menggunakan jumlah limestone atau jumlah kapur yang lebih banyak di antara dua perhitungan tersebut. Karena kita tidak mau mengambil resiko dengan jumlah yang terendah. Kita harus memilih yang lebih tinggi in case kalau terjadi sesuatu hal yang memang tidak diinginkan kemudian hari. Kemudian, lining ini dilakukan dengan cara disebar secara merata, tidak terlalu berlebih di salah satu sisi. Dilakukan saat proses pengeringan ini, setelah proses pengeringan, tapi tidak betul-betul kering. Karena kalau saat kering sekali, kapur ini tidak dapat bereaksi dan harus sedikit moist atau sedikit lembab. Tetapi sebetulnya bisa juga pengapuran ini dilakukan saat masa tanam. Tidak perlu menunggu sampai harus dikeringkan dan kemudian dilakukan seperti ini. jika memang pH-nya memang sudah betul-betul terlalu rendah saat masa budidaya kita. Lalu, proses manajemen yang kedua adalah pengeringan. Ini seharusnya adalah yang pertama. Mengeringkan kolam tersebut dari air sehingga tanah kita ini nanti bisa melakukan airasi atau gas-gas yang ada di atmosfer bisa masuk ke dalam pori-pori tanah sehingga tanahnya dapat bernafas. Tanah dapat bernafas, kondisinya pun jadi lebih baik. Mikroba-mikrobanya pun yang butuh oksigen pun bisa dapat bekerja dengan baik. Masalahnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, tekstur tanah untuk kolam itu biasanya adalah 30-40% clay particle. Sehingga sifatnya clay particle itu saat dikeringkan, dia retak-retak seperti ini. Dia hanya retak di permukaan, seperti wajah kita saat kering, cracking di permukaan, tapi sebetulnya masih lembab di dalam. Nah, di dalam permukaan tanah ini semuanya rata-rata masih lembab. Nah, oleh karena itu diperlukan metode manajemen yang selanjutnya, yaitu pembajakan atau pembalikan tanah dari bawah ke atas sehingga tanah-tanah yang ada di bawah itu juga bisa ikut merasakan udara dari atmosfer. Lalu, tetapi berdasarkan diagram atau penelitian dari Boyd dan koleganya ini, pengeringan yang terlalu lama pun juga kurang baik dilakukan. Karena pada akhirnya dekomposisi atau kinerja dari mikroorganisme tanah pun akhirnya tidak optimal karena terlalu kering, sehingga sebaiknya dilakukan di antara itu, yaitu saat kondisi kadar lengas tanah atau soil moisturisernya itu adalah 20%. Metode yang selanjutnya adalah, seperti yang saya sebutkan, adalah pembajakan, bagaimana kita membajak tanah dari bawah ke atas sehingga tanah-tanah yang bagian bawah ini juga dapat terareasi. Nah, masalahnya kalau kita memiliki tambak yang besar, untuk melakukannya dengan cangkul itu akan sangat kerepotan. Jadi, terkadang bagi sebagian perusahaan, mereka melakukannya dengan traktor atau dengan alat berat. Kekurangannya adalah saat menggunakan alat berat ini, selain dia menggemburkan, dia juga akan memadatkan di sisi yang lain. Sehingga perlu dipilih, mungkin nanti suatu teman-teman yang bekerja di tambak atau di arti ini bisa mengusulkan, tidak menggunakan alat berat yang memang nantinya akan memadat ke area yang lain. Sehingga diperlukan jenis traktor tertentu untuk tetap mengemburkan tanah atau membenah bawah ke atas itu. Kemudian, salah satu kontra dari tiling atau pembajakan tanah ini, jika tanah itu terlalu ring, saat kita akan terjadi elosi, malah tanah itu akan berpindah. Akhirnya, tanah yang tadinya yang sudah kita beri pupuk, kita beri kapur, akhirnya terlalu metode yang selanjutnya adalah pemindahan sedimen atau sedimen removal. Sedimen removal ini, seperti saya bilang tadi, asalnya itu kan awalnya kita membuat kolam seperti itu, belum ada sedimennya. Lalu kemudian selama proses budidaya, ada erosi dari masuknya dari pinggiran-pinggiran kolam, dari tanggul-tanggul kolam itu masuk ke dalam. Akhirnya terendap di bawah. Kemudian, mungkin saat ada inlet masuk air ke dalam kolam, ada partikel-partikel tanah atau pasir yang dari sungai, dari sumber air yang utama. Dan sering terjadi adalah kotoran-kotoran mungkin dari eksersi ikan itu sendiri. Nah, sedimen removal ini diperlukan karena kadang dengan penumpukan sedimen ini, akhirnya volume kolam kita akhirnya berkurang untuk berdaya ikan. Oleh karena itu, diperlukan pengerukan sedimen agar volume kolamnya pun juga lebih nyaman di dalam kolam tersebut. Kemudian, metode yang selanjutnya adalah... Iya, sudah habis waktunya. 10 menit lagi. Oh, 10 menit. Oke, ini pemupukan. Oke. Ya, terima kasih. Pemupukan ini bisa menggunakan pupuk-pupuk pertanian. Pupuk-pupuk sangat dibutuhkan karena menambah unsur hara di dalam tanah yang kemudian berakibat ada penambahan unsur hara di air juga. Di sini nanti ada keterangannya, silahkan mungkin dibaca karena waktu kita terbatas. Kemudian ada bottom racking, ini adalah untuk menambah layer oksidasi di permukaan tanah. Lalu ada lagi dengan disinfektan, itu dengan porfit, tapi sangat jarang kita lakukan karena dengan pengalaman dirasa sudah cukup untuk menghilangkan patogen yang ada di dalam tanah. Lalu yang terakhir ini adalah dengan pemberian probiotik. Probiotik ini diharapkan membantu menambahkan jumlah mixme di dalam tanah untuk dapat merombak bahan-bahan organik, sehingga penyediaan air pun juga akan bertambah. Begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan jelas diterima. Terima kasih, Bu Aulia. Jadi sangat menarik sekali dan merupakan, jadi membuka wawasan kita juga yang belajar tentang manajemen budidaya perikanan dan kita ternyata harus memperhatikan banyak faktor. Salah satunya adalah faktor sedimen dari media budidaya yang kita akan lakukan, termasuk tanah ataupun endapan-endapan yang ada di dasar kolam. Selanjutnya, saya buka dulu sesi diskusi dengan partisipan. Saya sebut partisipan saja, mungkin ada di luar mahasiswa yang hadir pada hari ini. Silakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya tentang ini apa namanya wawasan baru tentang sedimen atau dasar kolam yang harus kita kelola. Dan tentu mungkin tidak akan terbatas pada saat berbudidaya ikan, karena kita di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan juga banyak yang berpelitian tentang substrat dari danau, kemudian substrat dari sungai dan sebagainya. Jadi beberapa kakak-kakak kelasnya yang telah pelitian juga sangat berhubungan dengan dengan segitiga ada di, apa namanya, bagaimana kita menganalisa tanah. Ya, segitiga tekstur. Nanti bisa ditanyakan kepada Bu Aulia, kalau ada yang kurang jelas, silakan adik-adik langsung meng-on-kan speakernya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Atau semuanya sedang tidur? Atau semuanya sedang tidur? Atau bagaimana ini? Sudah ingin bertanya? Mahasiswa semester berapa, Pak? Ya, siapa? Siapa? Ya, dengan siapa ini? Huda? Saya Huda. Ya, Huda, Pak. Ya, silakan berkenalan dengan Bu Aulia. Siapa tahu nanti lanjut di Berawijaya. Huda, silakan. Baik, Bu. Perkenalkan saya Huda Sabarno dari MSP Unut. Jadi, materinya cukup sangat narat sekali, karena baru pertama kali mungkin saya mendengarkan. Di sini yang ingin saya tanyakan, kalau nggak salah saya memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Nah, seperti kalau kayak di Kalimantan, kita sepertinya adalah orang Kalimantan. Nah, ketika kita ingin membuat suatu budidaya, tapi terkendala oleh tanah yang kita miliki adalah tanah gambut, apakah jika kita melakukan budidaya di tanah gambut secara masif, seperti itu, apakah akan berakiburuk karena terlepas juga ke atmosfer seperti itu, Bu? Mungkin agak bisa dimulai, Bu. Sudah dari Kalimantan, ya? Bukan, Bu. Cuma terinfirasinya kayak gitu. Oke. Jadi, kalau dari... Langsung saya panggil. Silakan, silakan. Silakan, Bu Aldia. Silakan. Silakan. Oh, iya, iya. Tiba-tiba nge-freeze. Jadi, gini, Mas Huda. Di... Karena ceritanya itu kan memang dia tanah ya. Hasilnya itu sebetulnya, kan? Dia adalah bertukung kemudian secara sempurna. Akhirnya dia... Kalau seandainya mungkin teman-teman... Itu akan lebih empuk, maksudnya. Pas menanjak itu kayak... Kayak di atas lumpur seperti itu. Masalah seperti ini. Tapi menurut... My point of view, ya. Gambut ini memang agak susah-susah. Gampang. Tidak hanya untuk perikanan. Pertanian pun juga. Karena saat gambut ini diolong... Itu hanya... Amla pun ini. Tapi juga dia akan sangat-sangat rentan. Dan kadang-kadang proses pembukaan lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan ini... Karena memang agak susah ya pengolahannya gambut ini. Mata orang yang ada di bakar. Karena gambut ini seperti sekam, sekam padi. Saat kita... Mungkin kelihatan di atas apinya sudah padam. Tetapi di dalamnya baranya masih ada. Nah, seperti inilah yang akan menyebabkan yang sering disebut orang-orang kebaran gambut. Atau kebakaran hutan yang ada di gambut. Nah, ekskavator ataupun alat-alat berat yang masuk ke dalamnya pun juga susah. Selain itu, hanya masalah karbon di gambut ini yang sering jadi masalah adalah... Bihanya sangat asam. Banyak unsur FAL-nya yang membuat keasaman itu semakin tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saat kondisinya asam... Kondisinya untuk organisme. Entah itu mikroorganisme, entah itu untuk makroorganisme yang lain. Kecuali memang ada organisme-organisme yang memang sudah diciptakan untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, itu beda. Tapi kalau dipaksakan kita membuat, misal kita membuat budidaya uang atau mungkin budidaya... Apa namanya? Akhirnya kita sendiri akan membuat budidaya yang terlalu banyak untuk membuka lahan yang ada di gambut itu. Seperti itu, Mas Huda. Semoga dapat menjawab. Bagaimana, Huda? Apa sudah bisa di... Silahkan, silahkan, Huda. Baik. Kami, Bu, dan Pak Kande, berarti yang saya tangkep penjelasan Ibu tadi, jika kita ingin membuka lahan di tanah gambut, berarti cara satu-satunya yang paling... Itu dengan cara membakarnya ya, Bu, ya? Berarti selama ini... Oh, bukan ya, Bu, ya? Bukan, bukan, bukan. Maksudnya... Saya ingin menyampaikan ini. Kan selama ini kita sering melihat, ada terbakarnya lahan gambut, apakah itu perbolehkan jika kita ingin membuka lahan, bagaimana? Nah, ini... Saya pernah ada penelitian di lahan gambut di Kepulauan Riau. Di sana... Undang-undang terlalu larang, tapi saya tidak dapat membicarakan masalah undang-undang. Tetapi pada intinya, kita sebagai manusia, kadang-kadang mengambil cara cepat untuk melakukan sesuatu. Nah, seringkali ada cara-cara organik yang bisa kita lakukan dengan membuka lahan, dengan mencangkul, dengan menggunakan alat-alat manual. Tetapi hal itu memperlambat kerja manusia. Kemudian, padahal perusahaan, atau mungkin kita ingin segera mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, akhirnya, beberapa orang yang mengambil cara cepat, yaitu dengan membakar. Karena seringkali anggapannya adalah sersah-sersah itu akan lebih mudah dibakar. Tetapi, muncul masalah baru. Seperti yang saya sebutkan tadi, gambut itu seperti sekam. Saat dibakar, dia masih ada yang menyebar. Jadi, semuanya di satu titik ini. Di satu titik ini kita bakar. Ada bara. Ada bara di dalam sekam tersebut. Bisa jadi nanti di titik lain, ya terjadi kebakaran. Nah, hal itu adalah yang sebetulnya tidak diperbolehkan dan sangat ramat sekali. Once again, kita hidup di dunia yang penuh dengan ada saya tekankan bahwa membakar gambut ataupun membakar hutan memang bukan cara yang cara yang apalagi gambut. Dan kembali saya tekankan lagi untuk masalah budidaya tanian ataupun budidaya perikanan di lahan gambut itu angkat. Jadinya kita nanti yang akan kerepotan sendiri. Tambah banyak biaya karena membutuhkan cara-cara yang lebih manual dan waktu yang lebih lama untuk membuka lahan. Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Uda. Yang lain silahkan. Yang lain yang masih bangun silahkan berdiskusi. Jadi jam-jam ini memang jam-jamnya yang berat, Bu Aul. Jadi jamnya betul-betul-betul setelah makan siang jadi agak berat. Jam dan mungkin juga jam bubuk siang materinya apa namanya karena baru pertama sekali mereka mendapatkan tentang tanah. Mungkin biasanya kalau ada yang pelitian ada hubungannya dengan tanah mereka akan langsung mendapatkan segitiga tekstur itu dari lab tanah Fakultas Pertanian Unud. Jadi di sana mereka baru belajar. Jadi ini sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa adalah bonus apa namanya keuntungan sehingga kalian sudah memahami bagaimana tanah atau substrat dasar itu sangat berpengaruh untuk proses budidaya yang kita lakukan karena hampir semua parameter kualitas air itu juga tergantung di tergantung dengan kondisi tanah ya jika substratnya tanah ya jika substratnya tanah tetapi sedimen yang lain juga mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya jika ada lagi silakan silakan adik-adik mahasiswa saya masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 menit izin bertanya bu silakan dari siapa ini ya ya pak ya silakan Dwi silakan perkenalkan tadi dikatakan bahwa standarnya itu 30 persen sampai 40 seandainya pada suatu tempat yang ingin dijadikan kolam memiliki persentase yang kurang atau lebih dari yang ditentukan kira-kira kemungkinan apa saja yang akan terjadi terima kasih terima kasih Dwi itu juga sering terjadi karena tidak selamanya kondisi alam itu ideal untuk kita melakukan saat tanah itu memiliki clay yang di bawah kondisi apa yang bisa kita lakukan adalah dengan pertama bisa kita mengambil tanah dengan clay dari tempat lain untuk dimasukkan ke dalamnya yang kedua kita bisa menggunakan cara yang agak lama yaitu dengan penambahan bahan organik tapi ini perlu cara yang lebih lama cara yang paling cepat adalah dengan penambahan tanah yang memiliki clay yang dari yang diperlukan adalah pupuk atau unsur harap buatan yang lebih banyak nah oleh karena itu jika kita terpaksa membuka suatu budidaya atau atau yang lain sebagainya di kondisi yang tidak ideal maka dalam proses proses perencanaan kita perlu dimasukkan biaya-biaya tambahan agar membuat kondisi itu ideal untuk ikan-ikan atau organisme yang ingin kita budidayakan seperti itu jadi semua semua kondisi itu bisa tetapi memang ada rekayasa-rekayasa yang diperlukan dimana itu akan memerlukan biaya dan waktu tambahan seperti itu Mbak Dwi Terima kasih atas jawabannya sudah sangat jelas Tama-tama Baik satu pertanyaan lagi mungkin di sisa Injury Time online series lecture kita hari ini kalau ada satu pertanyaan lagi silahkan Baik mungkin adik-adik mahasiswa ingin membaca atau lebih dulu dengan lebih detail tadi materi dari Ibu Aulia Rahmawati nanti akan saya share dan ya kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin sampai disini acara online series lecture kita kali ini kita sangat berterima kasih sekali kepada narasumber kita Ibu Aulia Rahmawati jangan bosan-bosan sharing dengan kami di Universitas Sudayana nanti mungkin akan direpotkan di waktu-waktu lain ke depan dan untuk mahasiswa nanti kita akan lanjut dengan online series berikutnya mungkin yang sekarang adalah substratnya tanah yang berikutnya mungkin substratnya beton jadi nanti di apa namanya kita artinya bisa membuka wawasan kita berbagai media baik terima kasih Ibu Aulia Rahmawati dari Universitas Sudayana dan juga para partisipan semua pada hari ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya mengantarkan mata kuliah apa namanya kegiatan online lecture series pada hari ini sebagai penutup mungkin saya mohon semua mahasiswa untuk meng-onkan kameranya kita akan adakan dokumentasi silahkan on-kan kameranya AV Korma tolong ambil juga tolong ambil gambarnya saya juga akan mengambil disini sebentar sebentar sudah on semua kah sudah on semua baik baik saya hitung AV tolong dibantu dokumentasi juga 1 2 1 2 3 1 2 3 oke terima kasih semuanya sampai jumpa di pertemuan berikutnya terima kasih Baul terima kasih semuanya Pak Pandey terima kasih Bu terima kasih banyak terima kasih Bu terima kasih Bu teman-teman main ke Brawijaya ya ya Bu semoga insya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.